Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di channel haruan gaming Oke setelah kita coba review modul apa mobile Legends stabilizer di versi 5.1 kemarin Nah sekarang kita cobain untuk versi yang non-root ya guys ya jadi disini gua menggunakan aplikasi brepen tepatnya jadi langsung saja disini kita ke telegram dulu ya guys ya terima kasih buat abangnya selaku developernya kalau kita baca disini dari korodensi dan Bang ripiroge untuk fiturnya tersendiri menguak katanya disini mengurangi jam ping-ping terus mempercepat kecepatan dan data solar mengoptimalkan EPS auto-cari cleaner tweak performa tweak layer responsif dan auto F stream setiap 12 jam nah jadi disini katanya hapus modul tinggal reboot pindahkan script ke SD card katanya nah jadi disini untuk komponennya tersendiri seperti itu banyak esa spasi garis smiring SD card blablabla Oke mungkin jelas sampai disini kalian bisa ikutin tutorialnya sampai dengan selesai banyak dan disini kita testernya kebetulan di Epic Epic 2 ya Oke jadi langsung saja kita buka di ZR Shipper tempat file yang sudah kita download tadinya Oke dan disini kita langsung ekstrak aja guys ya lalu kita potong di luar aja sebentar kita cek dulu kita klik download terus kita ekstrak disini lalu ada muncul mls.sa kita potong kita taruh di storage di luar aja guys ya di luar untuk komennya nanti kita balik ke telegram kita copy aja langsung banyak sesuai keterangan dari developernya terima kasih buat abangnya sekali lagi Oke komennya kita copy dulu Oke kita balik ke aplikasi briefon sebentar kita buka klik itu apa garis mendatar di pojok di atas lalu ekstrak komen klik Oke Aduh batuk Oke maaf kita batuk tadi guys Oke langsung saja kita coba jalanin kita pastiin Bang ya tadi kita klik enter nah disini untuk bentuknya seperti ini Bang katanya stabilizer persis 1.0 blablabla dan sini kita posisinya record oke dan disini super jalan dan disini disuruh aktifkan lokasi kita klik aja guys Oke mengatur tweak jaringan untuk mengurangi blablabla sampai mengatur tweak performa nah seperti itu guys ya ya biasalah langsung masuk browser auto ke telegram ya guys ya kayak gitu tuh oke buat abangnya silahkan join juga ke grup developernya kasih tahu kalau ada ngebug dan anaknya kasih feedback Bang ya Oke dan sini kayaknya sudah selesai kita cek sekali lagi Oke kalian bisa langsung join ke grup nyawanya terima kasih buat abangnya sekali lagi selaku developernya Oke kita langsung cobain aja guys ya untuk bermain mobile legendnya jadi sebelum itu apa sebelum bermain kalian wajibkan untuk hapus ml.sa nya tadi banyak mls.sa nya lalu reboot hp kalian baru tinggal main aja Oke mungkin jelas seperti itu jadi kita langsung sebentar kita bingung nih mau cek apa lagi tuh kita coba hapus dulu ya hapus Hai dan setelahnya kita coba ribut Oke sampai disitu kalian bisa coba sendiri dan sini gua tesnya di Redmi Note 8 kalian bisa coba sendiri lah gameplaynya disini sumpah enak banget ya guys ya walaupun drop di 40 EPS itu dia masih bisa war anjir dan sini gua sediain juga apa referensi EPS meter banyak dari kedua dari kedua ini dari custom dan FKM dan sini gua jujur-jujuran gua tesnya di HP root bang ya di HP yang sudah di root jadi seperti itu Oke sampai dengan selesai mungkin kalian sudah jelas banyak untuk cara pasangnya sih kayak gitu-gitu aja Bang orang-orang bosan juga ya pokoknya bisa coba sendiri lah disini gua enak banget guys disini Dragon 665 ya 665 Redmi Note 8 Adreno 610 tuh baru turun Epic anjir gua baru login sih pakai akun haruan gaming biasanya gua pakai akun akuran guys kemarin dibantai-bantai Bang sama Skylar Hai di akun gua akuran maunya nabrak sama Skylar RRK Skylar ya ke Bangke lah abang Skylar jago banget guys dia guys ya begitulah guys gua dibantai-bantai ya pakai akun apa akuran tuh gua pakai jas sumpah guys ngeri banget kodenya guys dia pakai apa ya abang bisa tonton lah di RRK dia streaming kemarin kalau nggak salah tanggal berapa tuh gua lupa tanggal 3 guys 3 Julia malem ya rekodnya dan gua juga malem mainnya oke lah jadi kayak gitu aja Bangnya ini sedikit pamer aja sih gua nabrak sama Skylar oke lah semoga bermanfaat hasilnya mungkin kalian bisa coba yang sendiri bayangin guys ini gua main sampe legend pakai Redmi Note 8 doang guys sampai kentang tui bayangin dan ini memang sengaja gua pakai Epic 2 guys pakai akun satunya menangis guys kita guys kalah pakai akun haruan gaming cuma pakai akun akuran doang eh abudu amat lah mana yang salah mana yang bener yang penting kalian coba aja guys ya modul nurutnya untuk mobil aja stabilizer HP 1 30 atau 1.0 Oke semoga bendedah死p ni bayangin selamat menikmati